Kenapa tidak dibentuk BUMD, badan usaha milik daerah, untuk mengembangkan sektor wisata di daerahnya? Kembali lagi, kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Firdaus, kandidat doctoral ya. Amin. Oke, tadi kita sudah banyak bicara tentang potensi dan bagaimana cara mengembangkannya sekaligus ya. Kalau untuk Sumatera Barat, ini kita kan punya banyak negara ini. Dan sampai saat ini sudah sampai 800-100 ratusan negari kita punya. Negari-negari mana saja yang cukup menonjol, yang kedau selia untuk sektor wisata ini. Kalau untuk saat ini yang cukup menarik perhatian itu kan, karena booming ya. Booming ya. Negari Tuo, Paryangan kan. Negari Tuo. Paryangan. Paryangan. Kerana kan suasana alamnya. Ya, itu kan promosinya sebagai, apa ya, dinombatkan sebagai negari Tuo. Negari Tuo. Negari Tuo. Negari Tuo. Jadi, dia mendapatkan penghargaan internasional sebagai negari paling indah di dunia. Ini boomingnya bagus. Boomingnya bagus. Nah, yang baik itu kemarin terakhir dapat penghargaan kan negari Kubu Gadang ya, di barang panjang itu. Ada banyak event pertunjukan seni yang ditampilkan di situ gitu ya. Yang cukup menarik perhatian kemarin. Dikunjungi juga oleh Men Parykram. Lalu, kemudian, selain itu kan juga muncul sebenarnya ada objek-objek wisata di tingkat negari itu yang dibangun oleh ide-ide kreatif masyarakat. Kayak misalnya di Bontoroyo, di Agam itu. Kemudian juga ada, apa namanya, Dangau Sawah. Dangau Sawah. Di Agam juga, di Chanduang itu. Itu kan ide-ide kreatif yang muncul ya. Kalau di Dangau Sawah itu, dia membuat cafe di sawah juga. Tapi, menu-nya itu tradisional sangat. Lalu, kemudian di Bontoroyo misalnya, itu dia menjadikan rawa itu sebagai tempat membangun jembatan kecil untuk tempat jalan. Di atas rawa-rawa, lahan tidak produktif dijadikan objek wisata gitu ya. Lalu bisa berfoto-foto dia di situ. Ya, pokoknya ada yang unik ketika orang berfoto, orang tertarik untuk datang. Nah, kan yang paling kencang itu kan di situ. Orang datang satu tempat, ada spot foto, dia berfoto di sana, upload di media sosial, Facebook kah, Instagram kah, status WA kah. Nah, itu kan tempat media promosi yang paling efektif. Lalu, teman-temannya lihat, ya ini di mana? Tertarik. Tertarik, mereka datang juga. Dan di situ juga, kayak gitu. Kemudian di kubu gadang, di barang panjang itu. Dan di trafikir juga ada yang beberapa waktu lalu dibuat kebun bunga di pasaman itu. Itu masyarakat juga yang bangun. Ada banyak sih sebenarnya yang sudah mulai berkembang. Nah, hanya saja kan beberapa itu dikelola oleh pribadi. Dan tentu kalau pribadi, tak banyak melibatkan masyarakat. Kecuali memang jadi karyawan di situ ya. Dan yang dibangun oleh pemerintah negari, itu belum begitu kelihatan. Ini memang betul-betul dibangun oleh negari. Nah, padahal sebenarnya, yang kita harapkan dari sektor wisata itu kan multiplier efeknya. Kalau misalnya saya buat, taruhlah saya secara pribadi bikin objek wisata. Harapannya kan, di samping tempat saya itu ada juga yang buat objek sendiri yang berbeda. Nah, di sampingnya lagi ada yang membuat event yang berbeda. Apa namanya? Atraksi yang berbeda. Dan itu memang berdasarkan kekuatan lokal gitu ya. Nah, ini yang belum muncul ya. Belum muncul. Sehingga tidak terintegrasi kan. Tidak saling menopang antara satu objek dengan objek lain kan. Nah, kalau seandainya objek-objek wisata kayak Kubu Gadang itu misalnya. Atau kemudian Bontoroyo dan lain-lain itu. Di sekitar-sekitar itu muncul juga objek-objek baru dengan atraksi-atraksi yang berbeda. Jadi, kalau sekali datang, dia bisa melihat beragam atraksi. Ini yang belum berkembang di tingkat negari dan desa di Sumatera Barat itu. Berarti tidak bersamaan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya ya? Ya, begitu. Saya punya pengalaman waktu kialan panjang ada mimetik stroberi. Kepidih, ya. Ketika masuk dikirain stroberinya masih banyak. Kira rupanya tidak ada stroberi gitu kan. Sementara di sekitar kawasan ada di depan rumah-rumah masyarakat. Stroberi yang lagi meka-mekarnya gitu kan. Ada buahnya gitu kan. Kenapa itu tidak dilibatkan ya? Mestinya sistem kawasan tadi ya? Sistem kawasan. Jangan satu pengelola itu saja. Ya, satu objek. Jadi orang kayak petik stroberi itu masuk ke dalam, lihat stroberi besar, repatung stroberi besar. Sanya bisa petik stroberi gitu. Nah, misalnya kan ke sana, selain ke stroberi, orang bisa pindah ke samping yang mungkin tidak stroberi. Kalau dalam panjang mungkin markisah, contohnya gitu ya. Bisa petik markisah. Sebelahnya lagi petik jeruk misalnya yang khas di tempat-tempat dingin gitu ya. Nah, atau apalagi tumbuhan yang khas di situ gitu. Atau petik sayur misalnya gitu. Jadi orang datang ke satu kawasan, tidak hanya melihat satu ini, satu atraksi gitu. Jadi, ya kalau kita ke... Kalau begitu kembali kepada visi wali negari atau kepala desa dan kepala daerahnya ya? Nah, di situ butuh komitmen pemerintah negari atau pemerintah desa untuk membangun kawasan. Salah satunya, ya badan usaha milik negari tadi itu. Jadi, bagaimana kemudian pemerintah negari mendesain sebuah lokasi yang itu bisa diikuti oleh masyarakat sekitar bangunan ujian-ujian baru. Jadi, BUMNAK, itu trigger saja. Trigger untuk kawasan. Nah, itu sehingga ekonomi masyarakat tumbuh. Jadi, jangan seperti tadi. Kita datang, bumuhnya masuk, bayar. Ya, masyarakatnya dapat juga. Masuk kawasan, bayar juga. Tapi yang kita dapatkan cuma batang stroberi-nya. Buahnya nggak ada. Paling nanti masyarakat di beberapa objek itu dapat hanya ke bagian parkir. Parkir kebaling kan kalau standar 2.000 motor, mobil 5.000. Ya, kalau pengunjungnya tak banyak, datang orang 1-2 ya minta parkir dalam jumlah banyak. Wartinya kecewa seperti saya tadi. Datang ke situ, kecewa. Kecewa, nggak datang lagi kan. Padahal, habis keluar di situ, di depan rumah masyarakat, di sekitar alam panjang, sekitar danau kembar itu ya, banyak stroberi yang di alam rumahnya. Kenapa itu nggak dilibatkan? Nah, kayak gitu. Jadi, lebih visioner ya? Visioner, ya di situ yang saya kira penting peran. Ini ya, peran. Peran pemerintah. Pemerintah dan juga peran bagaimana pemerintah melibatkan ahli atau akademisi untuk membuat semacam mapping lah ya. Pemetaan terhadap potensi-potensi wisata yang ada di desa mereka. Nah, di ini, kita kembali ke pengalaman di Punjuan Kidul tadi itu, mereka libatkan Universitas Berawijaya untuk menyusun perencanaan ini. Jadi, ada peta plan-nya, yaitu yang mereka jadikan blueprint. Nah, saya kira di negari-negari itu bisa saja kan melibatkan kampus dan untuk membuat peta potensi wisata di negari itu. Dan bagi kampus itu kan peluang juga untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi, gini, maksud saya itu desainnya begini. Pemerintah negari itu bekerja dengan kampus. Bekerja sama dengan kampus. Kampus bisa menjadikan negari itu sebagai labor pengabdian. Nah, jadi pengabdian dosen di kampus itu, dia nggak pengabdian parsial lagi gitu. Maksudnya, nggak sifatnya event saja. Hari ini pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan tentang ini gitu. Memberi pelatihan ini. Memberi pelatihan ini, nah itu saja gitu. Tapi, sustainable gitu ya. Berkelanjutan di negari atau desa tertentu. Dan itu intervensi di situ. Maksudnya, intervensi itu membuat petanya, peta potensi, kemudian setelah itu pengembangannya seperti apa. Konsultanilah ya. Nah, jadi dengan kerjasama ini, pemerintah desa dan negari nggak perlu membayar konsultan. Kampus punya tempat untuk ruang pengabdian. Nah, termasuk jangan nanti orang kakain gitu ya. Nah, kan ini tuh bisa menjadi sinergi antara kampus dengan ini. Dengan pemerintahan desa atau negari. Nah, ini yang belum jalan gitu. Dan ke depan itu harus jalan mestinya. Mesti, mesti dilakukan itu. Apalagi saya ini, pemerintah daerah berencana membuat apa? Badan. Usaha milik daerah. Udah promosi wisata daerah. Mestinya memikirkan kayak arah yang seperti itu. Ya, mesti ya, lah. Dan yang penting lagi, integrasi tadi ya. Ya, satu objek yang terintegrasi beberapaan. Kawasan atraksi lah gitu ya. Cukup BUMNAG atau BUMDAG itu sebagai trigger ya? Trigger. Nah, sekarang kan di Damas Raya sedang menumbangkan itu. Kalau saya baca berita, itu ada 15 negari yang mau dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, maksudnya kan ada dua cara yang saya kira bisa dilakukan oleh pemerintah. Khususnya Mas Raya atau di PemdaG lain, saya kira juga bisa seperti itu. Pertama, pemerintah daerah itu kan berundang bentuk BUMD. Ya, kenapa tidak dibentuk BUMD, badan usaha milik daerah, untuk mengembangkan sektor wisata di daerahnya. Nah, ini kan sudah dibuat oleh Bogor sebenarnya, kompeten Bogor. Ya. Dia sudah punya BUMD yang fokus ke pengembangan wisata. Nah, dalam proyek misalnya Damas Raya yang sekarang sudah tegas mengatakan 15 desa yang dikembangkan jadi Dewi Cinta itu, Maksudnya kan kalau pertama bisa melalui BUMD tadi di tingkat kompeten. Kedua memang dikembangkan melalui BUMNAD. Nah, di tingkat negari, berat usaha milik negari, dan itu asetnya milik negari kan. Nah, asetnya milik negari, negari berinvestasi di situ, nah nanti kan keuntungannya kan jadi milik negari. Oke. Artinya aset pengelolaan wisata itu dan keuntungannya, jadi ini negari berinvestasi, jadi aset negari, kemudian hasilnya menjadi keuntungan pembangunan negari. Nah, ini yang dilakukan oleh desa kayak Ponggo. Sehingga bisa membangun infrastruktur yang baik. Nah, itu tadi. Jadi, hasil dari sektor wisata itu bisa dikembalikan untuk pembangunan negari. Oke. Menariknya mestinya ya arahnya ke sana. Tapi perbaikan mental itu penting juga ya. Ini soal visi ini ya, visi kepala daerah, dan kemudian saya kira dalam skala makro, seperti ya skala besar visi kepala daerah di tingkat kabupaten kota, dalam skala kecil, karena ada pemerintahan otonomi di bawah kabupaten kota, dan itu adalah desa melalui undang-undang desa, itu kan otonom itu. Desa kan boleh bikin peraturan desa. Kalau kelurahan kan nggak boleh kan. Nah, desa kan boleh bikin peraturan desa, atau di sini peraturan negari di Sumatera Barat. Negari kan bisa bikin peraturan negari, bisa menyusun anggaran sendiri untuk pembangunan. Nah, dia sudah anggaran untuk pembangunan sektor wisata tadi itu, tidak hanya berpikir ke infrastruktur. Nah, sehingga kemudian dengan visi yang kuat dari wali negari tadi itu, pembangunannya bisa berkembang dengan baik. Yang penting lagi, bayar berlapis ini jangan sampai terjadi ya. Pengalaman juga ini, pengalaman di daerah kita ini kan ening-ening juga. Masuk sebuah kawasan negari, bayar katanya untuk kas negari. Masuk lagi parkir, masuk lagi kawasannya bayar lagi. Di dalam juga bayar lagi. Sekiranya di Sumatera Barat. Ini berlapis-lapis ini bayarnya ini. Sekiranya Sumatera Barat. Menjadi pengalaman hampir semua orang yang berhinsert ke Sumatera Barat. Itu problem yang tadi itu, saya kira Cuk. Ya mereka tidak mendapat manfaat langsung dari wisata. Sehingga itulah jalan pintas yang bisa ini kan. Lihat orang dapat, ya tidak. Sehingga ya jalan pintasnya bayar di setiap titik kan. Nah, itu yang saya kira menjadi. Tapi kalau sudah terkeluar dengan baik, manajemennya sudah bagus, distribusi ininya sudah merata, orang tak akan mau lagi melakukan itu. Yang penting tadi, perintegrasi yang tadi ya? Nah, itu tadi terintegrasi. Oke, Bang Ferdawus. Terima kasih atas pokok-pokok pikirannya ya. Tapi bukan pokir Anggota Dewan. Buah-buah pikirannya lah. Buah pikirannya terhadap pengembang wisata di Sumatera Barat. Saat ini dan untuk yang akan datang. Dan semoga saja apa yang kita bincangkan dapat menjadi perhatian. Bermanfaat untuk para kerabat yang melihat Andalas TV. Kita selain channel Youtube juga ada Andalas TV. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Ferdawus. Selamat-selamat, Juhu. Lain kali datang lagi ke Andalas TV. Dengan tema dan topik yang berbeda. Insya Allah. Oke. Demikian kerabat perbincang kita dengan Bum Ferdawus Esos, MSI Pengamat Pariwisata Sumatera Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Bum Ferdawus Esos, MSI Pengamat Pariwisata Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.